Intro Saya berada di reruntuhan kota Ephesus di Turki untuk menggali kisah-kisah inspirasi mengenai hilangnya boleh dikatakan pamornya kota nomor dua terbesar pada zaman Roma dan saya sampaikan langsung di tempat ini Ephesus hari ini pun menjadi perhatian dunia paling tidak untuk tujuan pariwisata berbondong-bondong orang dari seluruh dunia berwisata ke Turki maka pasti akan ke kota Ephesus untuk melihat sisa-sisa peninggalan kemegahan kebesaran kota ini pada zaman dulu Ephesus ini secara lokasi berada di pinggir sungai Keister pada zaman Romawi dan Yunani kuno ini kota terbesar kedua setelah Roma kota ini juga mendapat sebutan sebagai Neokoros artinya kota yang memelihara kuil Dewi Artemis sebagai penyembahan mereka yang utama Ephesus ini dulu pusat kekristenan pada gereja mula-mula Paulus kemari dan mendirikan sekolah akitab namanya Tiranus dan dari sinilah seluruh Asia kecil dimenangkan tapi sekarang boleh dikatakan hampir tidak ada lagi orang Kristen di sini jangankan gereja kalau gereja maka hanya tinggal onggokan batu apa inspirasi sederhananya sesuatu yang sangat kuat bisa menjadi tidak ada sebuah generasi bisa hilang hilangnya kekristenan di Ephesus seperti mengulang hilangnya kekuatan Artemis di kota yang sama apa inspirasinya? sesuatu memang tidak ada yang kekal karena itu apa yang Anda miliki mungkin sangat kuat seperti Kristen di Ephesus apa itu? mungkin Anda punya merek, punya perusahaan, punya yayasan, partai, kedudukan itu tidak ada yang kekal memang tidak ada yang kekal tapi juga jangan sampai hilang pada generasi kedua dan ketiga karena itu kita akan mencari inspirasinya kenapa bisa hilang dan bagaimana supaya tidak hilang apa kesalahan jemaat Kristen di kota Ephesus sehingga kota ini bukan lagi menjadi kota Kristen referensinya ada dalam tulisan Yohanes yang dimuat dalam kitab Wahyu bahwa jemaat Ephesus telah meninggalkan kasih yang mula-mula kasih yang mula-mula disepakati sebagai antusias, gairah, semangat untuk berbagi kasih kepada sesama nah inspirasinya adalah hati-hatilah dengan kemapanan, kenyamanan sangat kuat membuat Anda stagnan kehilangan gairah kasih yang mula-mula lalu Anda berhenti mungkin tidak langsung hancur tapi berhenti tapi ketika Anda berhenti sebenarnya Anda sedang mundur karena orang lain mereka bergairah, mereka bersemangat, mereka antusias karena itu tetaplah pada kasih yang mula-mula karena itu saya menginspirasi Anda dimanapun posisi Anda saat ini saya tidak peduli mau ranking 10 atau ranking 1 karena ketika Anda di nomor 1 sekalipun Anda bisa hilang tiba-tiba kalau Anda meninggalkan kasih yang mula-mula karena itu bangunlah mimpi Anda yang besar lalu Anda berkorbar, menyala-nyala untuk memperjuangkannya tapi daya dorong menyala apa yang paling kuat? adalah belas kasihan kasih yang mula-mula belas kasihan, kasih mula-mula itu berbicara mengenai antusias semangat, gairah apa yang membuat Anda bergairah? kalau kita bertanya lebih dalam maka tujuan hidup yang mulia ketika orang punya tujuan hidup yang mulia maka kegairahannya, semangatnya biasanya lebih kuat daripada orang-orang yang semangatnya hanya sekedar nama besar sekedar kaya, uang, atau terkenal miliki tujuan hidup yang mulia bergairah dengan semangat yang mula-mula maka saya percaya keberhasilan, pencapaian yang luar biasa menjadi bagian dalam hidup Anda inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kapadukia Turki salam dasyat, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati